DONGENG UNTUK ANAK INDONESIA Halo teman-teman, hari ini Kaduyo mau bercerita tentang penjaga hutan ajaib Nah, begini ceritanya Ada sebuah hutan yang bernama hutan ajaib Di dalam hutan itu ada berbagai macam jenis hewan Yang makanan utamanya adalah tanam-tanaman Hewan-hewan itu hidup bersama dengan damai dan juga bahagia Itu semua berkat peritana Peritana selalu menjaga tanah dan juga tumbuh-tumbuhan agar tetap subur Sehingga semua hewan tidak pernah kekurangan makanan Tetapi pada suatu hari, tiba-tiba peritana menghilang Dia tidak pernah lagi terlihat di hutan ajaib Tanah yang tadinya subur berubah menjadi kering Banyak tanaman yang layu bahkan mati dan juga banyak hewan yang sakit Hewan-hewan yang tadinya hidupnya damai jadi sering bertengkar Karena memperebutkan makanan Seekor kelinci yang bernama Bonnie merasa sangat sedih Melihat banyak tanaman yang mati dan juga hewan-hewan yang sakit Aku harus menyelamatkan hutan ini Aku harus segera menemukan peritana Ucap Bonnie Bonnie pun akhirnya pergi mencari peritana di sekitar hutan Tetapi setelah berjalan cukup lama, Bonnie belum berhasil menemukan peritana Akhirnya Bonnie pun pergi mencari bantuan Dia menemui seekor monyet teman baiknya yang bernama Moki Moki yang sedang makan pisang di atas pohon Segera turun dari pohon dan mendekati Bonnie Moki memberikan pisang yang dia punya kepada Bonnie Karena dia melihat Bonnie tampak sangat elah Terima kasih Moki, kau masih mau berbagi makanan kepada aku Moki, kita harus segera menyelamatkan hutan ini Kita harus segera menemukan peritana Ucap Bonnie Kalau begitu, ayo kita temui pohon ajaib Aku rasa dia tahu di mana peritana sekarang Jawab Moki Bonnie dan Moki pun akhirnya pergi untuk menemui pohon ajaib Pohon ajaib adalah pohon yang terbesar dan juga tertua di hutan ajaib Pohon ajaib membantu peritana untuk menjaga tanaman agar tetap tumbuh subur Setelah beberapa lama kemudian Bonnie dan Moki akhirnya sampai di tempat pohon ajaib Bonnie dan Moki terkejut melihat pohon ajaib Yang tadinya memiliki daun yang sangat banyak dan juga memiliki daun yang hijau dan segar Tiba-tiba hanya memiliki sedikit daun dan daunnya pun menguning tampak layu Moki mendekati pohon ajaib Pohon ajaib? Ada apa denganmu? Kenapa daun-daunmu berguguran seperti tanaman-tanaman yang lain? Ucap Moki penasaran Itu karena peritana tidak lagi terlihat dan tidak ada yang memberikanku air dan juga bubuk ajaib Bubuk ajaib itulah yang membuat aku dan juga tanaman menjadi tumbuh dengan subur Jawab pohon ajaib dengan wajah yang tampak sedih Kalau begitu beritahu kami di mana peritana sekarang Kami akan menjaga hutan ini dan juga menolongmu Ucap Bonnie Kalau begitu pergilah kalian ke dekat pinggir sungai dan temui cacing tanah yang bernama Ogi Ucap pohon ajaib Bonnie dan Moki pun akhirnya pergi ke sungai untuk menemui cacing tanah yang bernama Ogi Setelah beberapa saat kemudian Bonnie dan juga Moki berhasil sampai di pinggir sungai Dan mereka melihat ada seekor cacing tanah Moki pun mendekati Ogi Ogi kenapa kau tampak lemas dan juga wajahmu tampak kesel Tanya Moki penasaran Itu semua karena tanah menjadi kering semenjak peritana tidak memberi bubuk ajaib Kepada tanah dan juga tanaman disini Aku menjadi susah mendapat makanan dan juga aku sering kedinginan dan kepanasan Karena tidak bisa beristirahat di dalam tanah Jawab Ogi Kalau begitu beritahu kami di mana peritana sekarang Kami akan menyelamatkan rutan ini dan menolongmu Ucap Bonnie Kalau begitu pergilah kalian ke seberang sungai Kalian akan menemui peritana di sana Jawab Ogi Moki pun meminta Bonnie untuk naik ke atas punggungnya Moki melompat dari satu pohon ke pohon yang lainnya Agar bisa sampai ke seberang sungai dengan lebih cepat tanpa harus menyeberang sungai dengan berenang Akhirnya Bonnie dan Moki berhasil sampai di seberang sungai Mereka terkejut melihat peritana yang sedang beristirahat tampak lemas Moki pun bertanya kepada peritana Peritana apa yang terjadi kepadamu kenapa kau tampak lemas Kita harus segera menyelamatkan hutan ajaib Aku sedang sakit karena meminum air sungai yang tercemar oleh sampah-sampah yang dibuang oleh manusia Yang terbawa arus air ke hutan kita Hewan-hewan juga banyaknya sakit karena meminum air dari sungai Karena aku sakit aku tidak bisa membuat bubuk ajaib untuk semua tanaman yang ada di hutan Jawab Peri Hutan Kalau begitu beritahu kami bagaimana cara membuat bubuk ajaib Dan kami akan membersihkan sampah-sampah yang ada di sungai Kami akan melindungi hutan ini dan menolongmu Ucap Bonnie Kalau begitu kumpulkanlah tumbuhan-tumbuhan kering dan juga sisa makanan atau buah-buahan yang busuk Dan bawalah ke sini Aku akan membuat bubuk ajaib dengan sisa tenagaku Ucap Peritana Bonnie dan Moki pun segera pergi untuk menumpulkan bahan-bahan yang diminta oleh Peritana Mereka segera membawa bahan-bahan itu ke tempat Peritana Pada saat Peritana sedang membuat bubuk ajaib Bonnie dan Moki segera membersihkan sampah yang ada di sungai Pada saat mereka sedang membersihkan sampah di sungai tiba-tiba terdengar suara teriakan Hei kalian berdua tidak akan berhasil membersihkan sampah-sampah itu dengan cepat Kalau hanya berdua ajaklah semua hewan-hewan untuk iku membersihkan sampah yang ada di sungai Teriak Ogi dari kejauhan Moki dan juga Bonnie setuju dengan saran Ogi Bonnie dan Moki pun akhirnya pergi untuk menemui hewan-hewan yang ada di hutan Mereka pun menjelaskan kepada hewan-hewan yang ada di hutan Apa yang sedang terjadi yang membuat tanaman di hutan ajaib menjadi mati Hewan-hewan merasa sangat bersalah Karena selama ini tidak pernah membantu Peritana untuk menjaga tanaman yang ada di hutan Semua hewan akhirnya bersama-sama membersihkan sampah yang ada di sungai Dengan cepat sampah-sampah berhasil mereka kumpulkan dan sungai kembali bersih Beberapa saat kemudian bubuk ajaib sudah selesai dibuat oleh Peritana Mereka pun membantu Peritana untuk memberikan bubuk ajaib kepada semua tanaman yang ada di hutan Dalam waktu sekejap hutan kembali seperti semula Tanaman-tanaman kembali tumbuh dengan subur Semua hewan merasa senang Dan semenjak itu semua hewan bersama-sama melindungi hutan mereka dengan menjaga tanaman agar tetap subur bersama Peritana Jaga, ayo jaga hutan Ayo lindungi hutan bersama Jangan rusak sembarangan Jaga semua hewan Jaga semua tumbuhan Jangan muang sampah sembarangan Ayo kita jaga hutan Nah, begitulah cerita dari Kak Dwi Semoga teman-teman suka ya Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya